Halo guys, selamat datang di channel Makara Audio. Kali ini gue akan nge-review bitar, Fender, Squier, bukan Fender sih ya. Ini Squier, Telecaster yang California Series. Gitar ini bisa dibilang seri menengahnya dari Squier. Kalau seri rendahnya itu kan yang seri Balot ya, tapi Balot itu nggak ada bentuk telenya, dia semua bentuknya bentuk serato. Terus untuk seri menengahnya dia ada California sama Affinity. Nah, untuk seri tingginya tuh yang kayak Classic 5, Standard Series, nah ini yang seri menengahnya. Oke, gitar ini bentuknya Telecaster, identik banget sama Fender Telecaster-nya. Bisa dilihat shape-nya ini bentuk headstock-nya juga. Ini nggak ada bedanya sama Fender Telecaster. Beda sama yang Squier Strato ya, kalau yang Squier Strato itu kan headstock-nya lain-lain, dia ada yang gede, ada yang kecil. Kalau untuk Tele, dia sama aja, mau Squier, Fender, terus sama yang brand-brand lain, JNL juga, dia ambil sama bentuk headstock-nya. Terus untuk bodinya juga ukurannya sama persis sama Fender Tele. Oke, untuk bodinya gitar ini pake kayu agatis ya. Ini kayu sebenernya nggak favorit ya buat gitar, cuman sejauh ini sih kalau di gitar-gitar Squier, sound-nya oke-oke aja. Terus, dia pake pickguard juga yang 3-ply gini, yang 3 lapis. Untuk pickup-nya standard Telecaster ya, dia 2 single coil. Ini pickup-nya rada unik nih, karena dia bentuknya kayak pickup aktif. Tapi sebenernya ini pasif ya, bukan pickup aktif. Ini pickup-nya mereknya OEM ya, nggak tahu merek buatan mana. OEM-nya Squier. Dan ini masih aslinya, bukan gantian. Banyak yang, nah orang banyak yang suka salah kapra nih. Pada nyangka untuk Squier yang seri California, terutama yang Tele, banyak yang nyangkanya kalau pake pickup begini tuh pickup aftermarket. Padahal sebenernya ini pickup aslinya. Terus, untuk wiring-nya dia pake switch-nya 3-way. Ada satu knob tone sama satu knob volume. Standar ya, standar Tele. Nah, untuk bridge-nya, nah ini yang rada unik nih kalau Tele. Dia bentuk bridge-nya tuh kayak gini. Apa ya? Ini yang vintage-nya nih, yang bridge-vintage-nya bukan bridge yang modern-nya. Kalau modern-nya Tele itu, dia saddle-nya ini bentuknya kayak strato. Tapi ini yang bridge-nya vintage-nya. Oke, buat suaranya kita langsung digurin aja ya. Ini suara clean sama suara overdrive-nya. Selamat menikmati. 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 tombol like kalau kalian suka video ini dan buat yang belum, jangan lupa subscribe ya terima kasih sudah menonton